Halo selamat pagi, selamat siang, selamat malam, jumpa lagi bareng channel Pas Kpop, kali ini saya lagi di rumah aja Kita mau bahas ada beberapa anggrek atliak saya yang lagi berbunga Ngomong lagi ada beberapa, berarti lebih dari satu ya Saya mau pertama ini nge-review si anggrek atliak saya dengan ID songkawikgold nomor 2 ya, ada hashtag 2 ya Ini rawatan lama yang memang cukup sangat mudah berbunga Dan dia hampir tiap dia keluar tunas baru dia selalu bawa bunga ya Ini kali ini biasanya memang kadang 1 kadang 2 Tapi ini Alhamdulillah diberi kuntum 2 Jadi ini udah mekar lama beberapa hari yang lalu ya Mungkin sudah hampir seminggu ya Bunganya cakep banget ini Bunganya tipikal besar jumbo Bunganya jumbo ya ini ya, bukan-bukan kecil Dan memang aksen warnanya itu saya suka ya Agak ke putih-putih ke pitch atau gimana ya Jadi bunganya ini tipikal tebal Tipikal tebal ya Dan awet Kalau mekar hampir sebulan biasanya Kalau tidak kena hujan dan tidak disiram ya pada kelopak bunganya Karena bunga kalau sudah berbunga jangan sering-sering disemprot Ada sih memang orang yang suka nyiram itu sama bunga-bunganya disiram Tapi ya tergantung perawatannya ya Kalau saya sendiri sih nggak nyaman dengan disiram dengan sekelopak-kelopak Kalau dispray-spray aja nggak apa-apa Mungkin pengen seger kelihatan itu Biasanya saya spray pakai spray yang paling lembut airnya Jadi bunganya itu kelihatan seger glossy Ini kalau kita pandang aja disini ya Sepertinya itu agak ada warna glossy-glossy-nya gitu sebenarnya Kalau dilihat Apalagi terpapar sinar gitu Dia kelihatan banget Ini ada dua kuntum dengan varian bunga yang seperti ini Ini bukan putih ya Apa ya Kekuning-kuningan Bunganya dua Punya aroma yang khas dari kateria Beda-beda ternyata aroma dari bunga satu Bunga yang lain Jadi ini juga punya aroma Tapi nggak terlalu kuat dari beberapa yang mekar ini Nanti akan saya tunjukkan yang lain ya Ini kalau yang ini Songkawi Gold No. 2 ini Ada aroma wanginya sih Ada aromanya Tapi kalah dengan yang berikutnya Nanti akan saya review juga Tetap ya Saya nanamnya di pot Saya kantung dengan full sun Medianya adalah Pakis ya Medianya adalah pakis sama harang Gitu aja Aromanya ini kayak aroma apa ya Kayak Kalau tahu nggak pelepah pisang gitu Kalau kita ambil pelepah pisang Yang kita potong itu aromanya seperti itu Jadi Dia punya aroma seperti itu Ya kita terima aja Harum sih dari sini juga Pecium wanginya Oke Ini adalah Songkawi Gold No. 2 Bunga yang sangat rajin Hampir tiap dia keluar bunga Sebaru dia selalu berbunga Perawatannya sama ya Saya full sun kan dan full rain Dia rajin berbunga Media Medianya saya pakai arang dan pakis Udah gitu aja Tanpa Perawatan khusus Hanya saya full sun kan Kalau full sun Pastikan disiram setiap hari Nah gitu aja Kalau masalah pupuk Boleh dikasih pupuk Boleh nggak Kalau dikasih pupuk Plainnya sehat Nanti akan menghasilkan bunga yang banyak Gitu aja sih pengaruhnya Yang penting agro klimatnya terpenuhi Sinar matahari Full punya saya Oke Selesai saya bahasi Songkawi Gold Kita geser Sebelahnya ini ya Ini adalah bunga orange Apa ya Coba saya cek dulu Ini karena saya beli River Kwai River Kwai Pastel orange Silangan dari Jalin Dan Port of Paradise Nah Si Ini Katanya orange ya Mungkin orange atau coklat sih ya Sebelahnya gini ya Ini bunganya tipikal Bunga besar juga Ini saya Rawat Saya beli itu Di Pak Fahru Ya kalau nggak salah Itu bunganya itu Apa ya Bunganya itu Waktu saya beli itu Kayak splitan gitu Memang Pak Fahru menjual beberapa Katle ya Yang baru di split Jadi Waktu itu memang kondisinya Sepertinya Di split dapat sebulan lah Jadi akarnya itu baru keluar Keluar lahir baru Tapi never mind Saya dapat Hargan harga yang murah Dengan plan yang besar Ini Waktu dari Dari sananya Sudah sobek Seperti ini Waktu itu Dapat 3 bul 1, 2, 3 Saya rawat Dia beranak 2 kali Yang kedua ini Sudah mempakti Mengeluarkan bunga Yang cakep Seperti ini Ini adalah River Quai Pastel Orange Bunganya jumbo Bisa dibandingkan ya Dari 4 jari Saya ajak 5 jari mungkin ya Bunganya super jumbo Ada aroma wangi Yang berbeda Dengan Songkawi Gold Jadi Gimana ya Ternyata bunga itu Punya Varian warna Yang berbeda Ini adalah Si Pastel Orange River Quai Pastel Orange Cakep ya Bunganya ya Lidahnya Dower banget Dengan variasi Warna Seperti ini Hanya 1 bul Tapi cakep Banget Saya suka Oke Seperti ini Dari samping ya Ini bunganya Info aja Segera info ya Bunganya itu Tidak ada Amplopnya Jadi waktu itu Dia keluar tunas kedua Itu saya juga Agak hopeless ya Saya cek Saya lihat itu Kan biasanya Belum buka daun penuh Itu Tidak kelihatan Tidak ada Amplop atau enggak Nah saya cek Beberapa kali Dia Waktu tunas barunya Tidak ada Amplop Jadi Saya jarang banget Akhirnya untuk Apa ini Untuk Untuk Apa ini Si Pastel orange Ini saya Ada Amplop atau enggak Waktu itu Tidak ada Jatuhnya saya Agak males Waktu itu Ngelihat Si Ini Jadi Tidak saya cek Waktu Tau-tau Dia udah keluar Kenop besar Waktu saya Siram-siram Gitu Kok ada Kenop Waktu itu kan Tidak ada Amplop Ternyata Dia tanpa Amplop Jadi Alhamdulillah Dia selamat Meskipun Kena hujan Kena Panas Karena Mungkin Plainnya Udah menyesuaikan Di tempatnya Jadi Aman-aman Saja Jadi Ini adalah River Quai Pastel Orange Yang Tanpa Apa ini Tanpa Tanpa Amplop Mekar Jadi Kalau tanpa Amplop Biasanya Saya Notif Sendiri Saya Kumpulkan Yang Tanpa Amplop Biar Waktu Penyiraman Itu Nggak Saya Siram Sampai Full Karena Biasanya Itu Calon Bunganya Masih Ada Di Dalam Tiak Daun Jadi Kalau Kerendam Air Gagal Cenderung Gagal Oke Selesai Ke River Quai Dengan Aroma Ada Aroma Wanginya Juga Kita Keser Yang Kesini Nah Ini Ini Adalah Dr. Peng Dip Ini Kata Lea Dr. Dip Ini Ada Tiga Kenong Punya Saya Sudah Lama Banyak Mekarnya Susah Karena Di Dalam Coba Saya Dr. Peng Dip Ini Sudah Lama Mekar Dan Memang Bunganya Punya Aroma Yang Paling Kuat Dari Ketiga Anggrek Ini Ini Aromanya Paling Kuat Bunganya Not Dominasi Putih Dan Merah Sepak Kayak Kalau Gak Salah Saya Pernah Lihat White Spark Mirip Seperti Ini Cuma Gak Bisa Banding Karena White Spark Saya Belum Pernah Mekar Di Tempat Saya Kalau Dr. Peng Dip Ini Ini Tiga Knop Jadi Kalau Mekar Dua Knop Itu Masih Oke Yang Gak Terlalu Berdesakan Kalau Tiga Knop Ini Susah Kita Ngamatinya Ya Karena Bunganya Itu Selalu Berdebet Seperti Ini Jadi Susah Ini Dokter Peng Oke Ini Bunga Ketiga Yang Lagi Mekar Saya Angrek Khususnya Angrek Kateria Ada Tiga Yang Lagi Untuk Knop Dan Amplop Masih Ada Beberapa Alhamdulillah Jadi Gak Akan Sepi Untuk Bulan Bulan Ini Angrek Kateria Saya Sama Perawatannya Saya Pakai Mos Dan Sedikit Mos Di Bagian Dekat Akar Terus Saya Kasih Arang Atau Cacapakis Jadi Untuk Perawatannya Sama Fulsan Saja Dia Akan Berbunga Seperti Ini Ini Dengan ID Dr. Dip Menurut Kalian Dari Ketiga Angrek Saya Tadi Mana Yang Paling Cakep Karena Ada Dr. Peng Dip Si Merah Dan Putih Ini Seperti Ini Dr. Peng Dip Atau Si Songkawi Gold Nomor 2 Songkawi Gold Nomor 2 Atau Juga Si River Kwai Pastel Orange Dari Ketiga Ini Menurut Kalian Mana Yang Favorit Kalian Punya Aroma Tapi Semua Aromanya Berbeda Cakep Kalau Dari Sini Ini Kuat Sangkawi Gold Aromanya Kuat Cuma Aromanya Itu Kalau Kalian Pengen Tahu Aromanya Seperti Daun Pisan Atau Pelopapisan Kaku Kita Sobek Perasaan Saya Seperti Itu Tapi Cukup Ada Aromanya Jadi Enak Kita Nikmatinya Bisa Udah Bunganya Cakep Plus Wangi Kalau Ini Aromanya Sedikit Kayak Ada Bunga Yang Terotol Terotol Itu Biasanya Ada Bunga Yang Terotol Terotol Aromanya Khas Kayak Apa Itu Pokoknya Bedanya Lebih Kalau Dijium Kuat Aromanya Lebih Kuat Nendang Aromanya Oke Tonsapol Disilah Secret Love Ini Cakep Bunganya Merah Terotol 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 Kayaknya Ada Terotol Pokoknya Kalau Yang Ini Gak Tau ID Tapi Cakep banget Cut Cut Ada Trilips Nanti Akan Saya Update Kalau Dia Sudah Mekar Ini Malah Dua Satu Ini Masuk Kebun Ini Ini Pertama Satu Dia Kan Beranak Dua Nah Itu Juga Ada Kelihatan Jalon Bunganya Alhamdulillah Beranak Dua Juga Pada Berbunga Ini Jumat Kemarin Sebenarnya Ada Dua Kenop Atau Tiga Kenop Yang Gagal Yang Dibawah Sini Mengalami Busuk Karena Juga Lagi-lagi Dia Tanpa Amplop Ini Sama Mereka Yang Tanpa Amplop Itu Kalau Kemasukan Air Cenderung Gagal Mekar Karena Air Masuk Dan Saya Kalau Nyiram Itu Pakai Selang Saya Kocor Terus Masih Ada Beberapa Di Tempat Lain Itu Ada Dua Tiga Empat Ada Empat Lagi Yang Lagi Amplop Kalau Lagi Amplop Lebih Aman Jadi Saya Ambil Sini Saya Biarkan Dulu Sampai Amplop Nggak Keluar Oke Terima kasih Update Dan Hari Ini Dari Saya Tentang Tiga Saya Yang Lagi Mekar Jangan Lupa Tinggalkan Comment Like Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Pilih Yang Mana Menurut Kalian Yang Paling Cakep Di Antara Tiga Yang Mekar Ini Oke Cinta Anggret Terima Tiga